Ya, oke. Bisa kelihatan ya, sudah jelas ya. Iya, Pak. Terus teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan yang langsung di kolom Q&A aja ya. Bisa nanti minta Pak Tui bantu jelaskan. Oke, silakan Pak Ervan. Oke, selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya, sudah join di webinar kami ya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan mengenai solusi aplikasi cerdas ya, atau AI, Artificial Intelligence. Temanya adalah percepat bisnis Anda dengan AI. Untuk isi dari yang akan saya sampaikan nanti adalah pendahuluan, fitur produk, contoh-contoh dari solusi dan contoh pengguna yang sudah menggunakan solusi ini ya. Oke, terkait pendahuluan di sini ya, faktor kunci dari kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama adalah pastinya adalah data dasar ya, atau basic data. Nah, di sini semakin hari semakin banyak data ya, yang bisa kita dapat, baik itu data manusia, kendaraan, ataupun objek-objek tertentu ya. Nah, dari sini data-data yang didapatkan oleh CCTV itu akan diproses ya, oleh AI. Kemudian ada kemampuan komputasi. Nah, kemampuan komputasi ini didukung juga dengan diversifikasi chip AI ya, atau produksi dari chip AI yang terus-menerus berkembang dan makin banyak variannya ya. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan beberapa vendor GPU untuk menjalankan algoritma. Nah, untuk algoritma, itu kan pastinya butuh hardware ya, untuk jalanin. Nah, dari algoritma sendiri, kita develop ya, algoritma itu oleh lebih dari seribu engineer ya, yang mengerjakan di sistem algoritma AI ini sendiri selama beberapa tahun terakhir. Kemudian, keuntungan ya, nah di sini untuk inovasi algoritmanya dari high vision, ya kita menang ya, dapatkan award beberapa kali di urutan peringkat satu, dari beberapa macam ya, deteksi tindakan, teks, objek, dan lain sebagainya. Kemudian untuk training platform, di sini kita juga punya platform yang dipergunakan untuk melakukan training AI ya. Nah, jadi mungkin dari Bapak-Ibu sekalian, butuh fitur pintar baru yang nggak ada, kita bisa bantu untuk di-training untuk AI-nya supaya bisa mengenali dan menjalankan algoritma baru tersebut. Nah, untuk chip-chip yang berkerjasama dengan kita, yaitu ada Nvidia, Ambarella, Intel, Movidius, dan HiSilicon, ini tergantung dari perangkatnya ya, jadi beda perangkat akan beda penggunaan chip-nya. Nah, semakin banyaknya ini, maka opsional dari AI yang bisa didapat ya, juga pastinya akan lebih beragam. Kemudian untuk kustomisasinya ya, seperti saya sampaikan di bagian training platform di sini, kustomisasinya kita sudah berpengalaman cukup lama ya, di algoritma ya, jadi untuk kebutuhan seperti di area manufaktur, CCTV, bangunan, lalu lintas, energi ya, di sini kita bisa bantu dengan cepat ya, untuk sampling datanya, kemudian di training AI-nya, seperti itu. Nah, untuk node-node-nya ya, atau bagian-bagiannya sendiri, di sini kita bagi menjadi tiga, yaitu edge node, atau perangkat yang ada di depan ya, yang melakukan pekerjaan untuk menangkap data ya, dan meng-capture data, ataupun bahkan memprosesnya sekaligus dalam perangkat yang di depan, mungkin ini seperti CCTV ya, perangkat-perangkat CCTV, PTZ, fix, seperti itu, itu masuk ke dalam edge node. Nah, kemudian di sini ada edge domain ya, Nah, kalau edge domain ini simpelnya adalah seperti, mungkin kita contohkan satu pabrik ya, nah, satu pabrik, dia ada cabang A, cabang B, nah ini di domain-nya masing-masing ya, jadi kamera-kamera ini di domain, nah, yang terakhir adalah cloud center, ini adalah sentralisasi dari beberapa cabang dari pabrik atau perusahaan tersebut ya, dia punya beberapa cabang, kita sentralisasi jadi satu di area cloud center, jadi ini lebih berfokus pada konvergensi atau kombinasi dari beberapa data yang didapat dari edge domain. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya, nah di sini line-up kita untuk AI ya, kamera AI adalah kamera deep-in view seri 7 ya, untuk kameranya sendiri memiliki fungsi kecerdasan yang beragam ya, bisa macam-macam, kemudian gambar kualitas tinggi ya, untuk kualitas dari gambar si kamera seri 7 ini yang terbaik ya, dan untuk penggunaannya mestinya mudah dalam user interface dan konfigurasinya. Oke, fitur pertama adalah pengenalan wajah, ya sekarang pengenalan wajah sudah bisa langsung dari kameranya, jadi kamera seri 7 selain bisa menangkap gambar wajah, dia bisa melakukan komparasi gambar wajah ya, jadi bisa langsung tahu ini siapa, 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 seperti itu. Dari foto atau gambar yang ada di pustaka ya, di library-nya di sini. Kemudian yang kedua adalah multi-target type atau beberapa tipe ya, di sini lebih berfokus pada wajah tubuh ya, dan juga mungkin wajah, jadi wajah bisa di-capture seperti ini untuk melakukan identifikasi seperti perakirahan gender, umur, pakai masker atau tidak, pakai kacamata atau tidak, itu langsung dari kamera ini. Dan yang kedua adalah ciri-ciri tubuh ya, pakai atasannya warna apa, pakai atas atau tidak, bawahannya warnanya apa, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perlindungan perimeter ya, mungkin tadi Bapak-Ibu sekalian familiar ya, atau pernah dengar yang namanya agusens, ini seperti itu ya, jadi ini agusens, ya bisa kita atur untuk alarm atau notifikasi itu hanya dibicu oleh manusia aja, atau kendaraan aja, atau keduanya. Nah, dengan adanya fitur ini, maka kita bisa meningkatkan efisiensi ya, dalam pencarian alarm dan event, jadi ketika mau nyari, apa ya, satu mobil atau satu kendaraan di jam tertentu ya, kalau tanpa fitur ini kan kita nyariknya susah ya, jadi harus diruntut dari rekaman video yang ada, tapi kalau ini kan sudah bisa seperti ditandai, kemudian dari sisi bandwidth juga pastinya lebih hemat, karena hanya kejadian yang kita harapkan aja yang akan dikirim oleh perangkat, jadi enggak semua kejadian baik itu yang penting atau enggak dikirim. Nah, untuk yang perimeter tadi, di seri 7 ada fitur, tambahan ya, yaitu auto-tracking, auto-tracking ini tidak menggunakan kamera PTZ, tapi menggunakan kamera seri 7 yang fix itu, untuk PTZ-nya sendiri ini dinamakan EPTZ ya, electrical PTZ atau virtual PTZ, ini menggunakan stream keempat untuk melakukan tracking. Nah, untuk tracking-nya sendiri ini berdasarkan siapa dulu yang masuk ke dalam area ya, jadi objeknya itu tidak diharus pilih kendaraan atau manusia, tapi kita bisa buat satu area tersebut ketika ada apapun ya, manusia atau kendaraan yang masuk ke situ, dia akan otomatis di-tracking sampai keluar ke virtual areanya yang kita buat. Nah, semua fitur yang di depan tadi itu kan pastinya butuh gambar yang jelas ya, dan yang bagus. Nah, di sini kameranya mendukung dark factor, jadi kemampuannya ketika kondisi minim cahaya itu pastinya lebih bagus dibandingkan dengan kamera konvensional biasa, dan juga ketika di siang atau pagi hari untuk menyorot area seperti yang di gambar ini ya, mungkin area lobby atau yang belakangnya itu backlight ya, cukup tinggi. Di sini kita punya WDR ya, untuk mengkompensasi dari background, untuk tetap bisa melihat objeknya dengan jelas, dengan background juga masih jelas. Nah, kemudian di kamera ini juga terdapat namanya fitur smooth streaming. Nah, smooth streaming ini kamera akan menentukan otomatis bitrate dan resolusi sesuai dengan kondisi jaringan, supaya gambar yang ditampilkan itu masih bagus ya, dibandingkan dengan tanpa smooth streaming. Jadi ini kondisi bandwidth-nya cuma 0,8 Mbps, sementara videonya itu butuh sampai 4 Mbps. Nah, ini kan hampir seperempatnya bandwidth-nya. Di sini kameranya akan mengkompensasi, mengirimkan stream yang lebih sesuai untuk kondisi jaringannya. Terus untuk yang kedua, ini di kondisi yang datanya mungkin hilang ya, jadi selama transmisi dari kamera ke NVR atau AP gitu, itu ada packet notes ya, atau data yang hilang. Di sini kameranya bisa melakukan koreksi data mandiri ya, jadi bisa video yang ditampilkan itu enggak pecah-pecah rusak seperti ini ya. Nah, di kamera saya itu juga kita punya resolusi 4K yang 25 fps ya, kalau dibandingkan kamera biasa kan 4K-nya cuma di 20 fps dengan 25 fps, pastinya gambar yang dihasilkan pastinya lebih halus ya, pergerakannya dari titik ke titik ya, atau objeknya itu bisa lebih halus. Nah, untuk kemudahan penggunaan, di sini kameranya mendukung metadata ya, jadi metadata ini bisa ditransmisikan melalui protokol OnViv atau ISAPI ya, ini kalau untuk aplikasi biaya ketiga, sedangkan OnViv kalau disambungkan atau ditambahkan ke NVR brand lain ya, yang selain digression, ini kameranya akan bisa mengirimkan informasi ya, jadi seperti fungsi cerdasnya itu mungkin ada line crossing atau intrusion, meskipun lewat OnViv, dia akan mengirimkan informasi tersebut. Nah, terus untuk keamanan jaringan, untuk seri 7 ini dilengkapi dengan 6 macam keamanan jaringan ya, TLS, kemudian Encrypt System, Audit Lock, jadi ini kameranya yang merekam aktivitas atau pergantian, ya mungkin ada yang login, konfigurasi, segala macam, kameranya bisa menyimpan lock-nya, terus ada chip khusus yang digunakan untuk checking ya, checking dari firmware ketika melakukan booting, terus dukungan SFTP dan session timeout, jadi ketika kameranya nggak dipakai dalam jangka waktu tertentu, kamera akan lockout otomatis, sehingga orang yang tidak mendapatkan otentikasi, dia akan tidak bisa menggunakan ya, karena kondisinya sudah terlockout secara otomatis. Nah, di kamera ini juga dilengkapi dengan vandalism ya, jadi sensor, sensor G-sensor, yang mana akan memberikan alarm ketika kamera dipukul ya, terpukul, jadi ini khusus untuk seri 7 yang varian Doom, ini di built-in G-sensor, ketika kamera dipukul langsung memberikan notifikasi di software. Nah, untuk variannya sendiri, ini kita punya beberapa macam ya, ini ada yang multi kecerdasan, jadi fitur yang di depan tadi, itu dalam satu kamera, yang varian ini, kemudian yang varian kanan ini untuk versi ANPR ya. Nah, terus ini spotlight yang baru ya, jadi kita punya perangkat yang baru, yaitu IDS2CT7146GU-IZHSYD ya belakangnya, untuk kameranya sendiri, ini akan menggantikan dua model Doom di generasi sebelumnya, jadi dua model sebelumnya digantikan sama satu model, kelebihannya di sini kameranya sudah dilengkapi dengan microphone dan speaker, terus struktur untuk seal-nya, seal anti-airnya ya, ini strukturnya baru, kemudian untuk varian dengan model H di belakangnya, ini mendukung hingga minus 40 sampai 60 derajat Celcius untuk subuh penggunaannya ya, jadi bisa digunakan di area yang lebih dingin ya, ini bisa sampai minus 40, dan untuk varian yang dilengkapi huruf Y, di sini dilengkapi dengan coating anti-korosi, jadi cocok kalau ditempatkan di, seperti pinggir pantai ya, atau di area yang korosif, itu cocok untuk menggunakan varian yang Y. Oke, nah kemudian yang baru kedua adalah kamera seri 7 ya, dengan 25 kali zoom, ini kan kamera balet fix dengan zoom terbesar ya, di sini bisa sampai 25 kali, yaitu panjang lensanya, itu 4,7 mili sampai 118 mili, tersedia dalam 4 macam ya, 4 macam model, dan pastinya mendukung 4 megapiksel di 60 fps, jadi high frame rate ya di sini, untuk layer-nya sendiri bisa menjangkau hingga 200 meter, dan punya opsi perangkat yang mendukung kemanas ya, di area depannya, jadi kalau pas ditempatin di tempat dingin, bisa lebih bagus ya, terus karena ini zoom-nya cukup besar, kameranya dilengkapi dengan GIS ya, Zero Image Stabilization, jadi dia akan mengkompensasi getaran ya, dari ketika kamera di-zoom penuh, mungkin kan sedikit lebih sensitif terhadap getaran, ini dikompensasi oleh fitur GIS di sini ya, nah ini kebutuhannya cocoknya gimana sih, nah ini cocok untuk area yang kita butuh untuk menonton CCTV, tapi nggak boleh kelihatan ada kamera di situ, jadi kamera di-install agak jauh, kemudian kita zoom in sebesar mungkin sampai ke area yang diawasi, jadi hidden cam ya, kemudian ini ada deployment NVR, deployment NVR ini adalah kombinasi dari NVR, yang ditambahi dengan chipset ya, chipset GPU untuk menjalankan algoritma deep learning yang dibuat oleh High Vision, untuk fitur-fiturnya ya, yang ada itu pengenalan wajah, video strukturisasi ya, jadi untuk menangkap ciri-ciri tubuh ataupun wajah, terus capture kendaraan, analisa perilaku, perlindungan perimeter, dan lebih banyak lagi untuk fungsinya, oke, untuk pengenalan wajah, selain daripada di kamera, seperti yang tadi disampaikan, di sini kita bisa menggunakan NVR ya, jadi kalau NVR ini lebih fleksibel, fleksibelnya adalah kita bisa juga tambahin kamera normal, atau kamera biasa yang sudah ada, tapi pastinya kameranya masih proporsional ya, gambarnya nggak kuram, nggak blur seperti itu, jadi secara kualitas gambarnya masih memadai, itu kita bisa tambahkan ke, ini untuk digunakan sebagai kamera face-to-cognition, jadi untuk channelnya bisa digunakan sebagai face-to-cognition, untuk penggunaannya bisa sebagai alarm, alarm ketika ada orang VIP, atau orang yang sering kelihatan, itu bisa memberikan notifikasi oleh kamera NVR ini, kemudian ada strukturisasi video, ini untuk yang ciri-ciri tadi ya, kalau tadi kan dijalankan di kamera, ini pakai kamera biasa pun, kita tambahkan ke TV9VR, juga kita bisa mendapatkan fitur seperti ini ya, ciri-ciri atasannya warna apa, bahwa warna apa, berikut juga dengan capture kendaraan, kalau mungkin kameranya dipasang di sisi luar, nah kemudian untuk perimeter juga sama, untuk kamera biasa kita bisa tambahkan ke Deep Inman NVR, untuk menjalankan fitur AccuSense, jadi ini kombinasi hemat mungkin ya, jadi kalau sudah punya kamera IPcam biasa, kita tambahkan ke sini, dia bisa melakukan reduksi alarm palsu ya, berikut juga dengan pencarian target cepat, jadi mau nyari yang trigger manusia aja, atau kendaraan aja seperti itu, oke, nah ini yang spesial, yaitu analisa perilaku ya, jadi ini model khusus, yaitu belakangnya adalah slash BA, atau behavior analysis, jadi kamera ini mempunyai lima macam algoritma ya, dalam satu NVR, tapi kita harus switch dan pilih ya, harus pilih dari ini, sini ada deteksi helm kerja, mungkin cocok untuk area proyek ya, area proyek atau pembangunan gedung, tepungan rumah yang mengharuskan pemakaian helm, ya di sini kita bisa pakai kamera untuk, apa, ditambahkan ke NVR ini, untuk bisa mendeteksi siapa yang tidak tertip pemakaian helm, dan juga pastinya langsung melakukan pengenalan wajah juga ya, terus untuk analisa perilaku, seperti di, mungkin di resepsionis ya, atau di ruang kerja, deteksi saat absen atau tidur, saat jam kerja, kemudian ketika ada orang yang di situ terlalu lama, deteksi apa, pengejaran orang atau orang yang seharusnya di situ, terus penggunaan handphone, analisa perilaku jalanan, ini kalau kameranya, yang ditambahkan ke NVR ini adalah kamera yang ditempatkan di luar ya, mungkin bisa deteksi saat ada orang yang berkumpul, ketika ada yang berlari, ada gerakan kekerasan ya, berarti tawuran seperti itu ya, mungkin ini bisa memberikan alarm, terus ada orang yang jatuh, kemudian untuk perimeter, land crossing, intrusion, masuk ke wilayah atau keluar dari wilayah, dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan orang dari view kameranya, jadi kita bisa set area ya, kita bisa set area dari view kamera, terus langsung memberikan perhitungan, berapa banyak orang yang ada di area tersebut, nah ini kita bisa switch dari 5 algoritma ini, dari 1 NVR ini ya, jadi kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian varian dari perangkatnya sendiri ya, ini ada beberapa macam perangkat, mulai dari NVR atau yang hanya analisa, sampai dengan yang varian 24 hard disk ya, dan sebanyak 128 channel CCTV yang kita bisa tambahkan di sini, terus ada macamnya ya, itu yang kecerdasan tunggal, jadi yang tunggal ini, kita harus pilih sesuai dengan kebutuhan ya, kalau butuh face recognition, ambil yang FA, kalau yang Agusen, yang X, sedangkan kalau yang kecerdasan ganda, ini kita bisa switch ya, beberapa mode, seperti face recognition, terus perlindungan perimeter, seperti itu kita bisa rubah-rubah di seri yang belakangnya, garis miring X. Oke, kemudian contoh aplikasi ya, ini kita punya contoh yaitu solusi toko, BI ya, bisnis intelijen di pertokoan, dengan menggunakan kamera ini, bisa melakukan perhitungan orang, terus berapa banyak gender yang masuk ya, kemudian peraktiran umur yang masuk, nah dari situ kan kita bisa menganalisa ya, gimana berapa banyak sih orang yang masuk di hari ini, berapa banyak cowok yang masuk, cewek yang masuk, seperti itu. Kemudian ada fisheye, yang mana akan memberikan informasi heatmap ya, atau area yang paling banyak dikunjungi oleh orang, terus ada kamera dual lens, ini ya untuk mendeteksi antrian, dan juga people counting ya, di area untuk masuk. Nah, di sini dilengkapi dengan beberapa dashboard, yang memudahkan dari tim IT, ataupun manajemen untuk melihat kinerja ya, dan kondisi tokonya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah manajemen dok, nah ini cocok untuk area bongkar muat ya, noting dok seperti itu, di sini kameranya mendukung untuk mendeteksi beberapa fitur ya, yaitu mengenali plat nomor yang ada di belakang dari trailer di sini, terus mendeteksi apakah doknya itu lagi terpakai apa enggak, terus kendaraannya itu mundur maju ya, keluar masuk itu dapat dideteksi juga, pintunya sedang terbuka atau tidak, dan juga untuk mengontrol lampu ya, untuk lampunya sendiri, di sini ini contoh modelnya, jadi kamera ini akan memberikan informasi ke lampu untuk memberikan sorot tambahan ya, ketika dirasa dibutuhkan. Nah, untuk software yang digunakan yaitu menggunakan HCE, Big Central Enterprise Industrial, di sini kita bisa kombinasikan dengan kamera konvensional ya, jadi ketika proses bongkar muat, dari kamera dok yang di luar, ini bisa juga kita monitoring di area dalam ya, untuk melihat proses, jadi kita bisa tautkan dua kamera ini menjadi satu kesatuan. oke, kemudian untuk berbagi pendidikan ya, mungkin ini di webinar yang sebelumnya, untuk teacher tracking ya, untuk webinar atau mungkin kelas hybrid seperti itu ya, kita ada kamera pelacakan guru dan siswa, serinya ini, sama-sama seri tujuh juga, tapi spesial formbarnya ya, yaitu menggunakan yang guru ataupun yang siswa. Ini bisa ditautkan dengan aplikasi meeting yang umum dipakai ya, seperti Zoom, WebEx, Google Meet, dan Microsoft Teams. Terus yang kedua adalah kelas interaktif, bedanya apa sebelumnya ya, kalau yang tadi kan cuma sharing aja, dari kelas ke online ya, kalau ini dari kelas ke kelas juga bisa, dengan ditambahkan layar interaktif screen ya, jadi sekaligus ketika guru menjelaskan di sini, screennya kita bisa sharing di kelas sebelahnya. Jadi langsung ya, seperti mengajar dua kelas sekaligus, atau mungkin kalau kelasnya nggak cukup, bahwa gimana kita bisa melakukan ini ya. Dan ketika si murid di sini ingin melakukan, ya seperti mau tanya ya, Pak mau tanya ini maksudnya apa ya, ditandai tipapan, tinggal coret, yang di guru juga akan memberikan informasi coretannya. Pastinya juga ditambahkan dengan perangkat audio yang mumpuni juga ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada anti-tailgating, ini cocok kalau di area masuk gedung perkantoran ya, biasanya kan orang kalau lagi buru-buru apa males gitu kan, dia ngikut ya, dia ngikut orang yang di belakangnya, jadi yang tapping satu, yang masuk dua atau lebih. Di sini kameranya bisa melakukan deteksi ya, jadi kita sorotkan di sini, kita sorotkan di turnstile-nya, kita buat zonanya, ketika ada orang yang terlalu mepet di situ ya, jadi melanggar yang seharusnya, untuk akses masuk, di sini kameranya bisa langsung mendeteksi, dan memberikan pop-up alarm ke software. Nah, pastinya karena ini enggak ada kontak fisik antar petugas dan orang, jadi untuk peneguran pun juga bisa lebih mudah ya, karena sudah ada bukti berupa video atau foto, yang bisa mendukung ya, untuk melakukan peringatan ke orang yang melakukan pelanggaran di sini. Nah, kemudian ada kamera untuk mendeteksi, pembuangan sampah atau obyek dari ketinggian. Nah, ini biasanya apartemen-apartemen atau hotel gitu ya, yang ingin tahu ini siapa sih yang, mungkin ada yang buang sampah dari atas atau dari lantai berapa di sini, kita punya kamera yang mendukung untuk mendeteksi ini. Jadi, kita set ini ya, ketinggiannya. Jadi, ketika ada yang buang sampah dari lantai mana, kamera akan memberitahu, ini dari titik ini loh, sampah itu dibuang. Jadi, perekaman video dan capture fotonya pun juga ada ya. Nah, kameranya ini dilengkapi dengan wiper juga ya di sini, jadi, karena kan enggak umum ya kamera menghadap ke atas, jadi ketika hujan ataupun debu kan lebih mudah untuk mencari, supaya menempel atau mengotori sisi depan, yang menangkan mempengaruhi gambar, di sini kamera dilengkapi wiper untuk mengkompensasi hal tersebut ya. Untuk maksimal hingga 33 lantai ya, yang bisa dideteksi oleh kamera ini. Nah, kemudian ada deteksi APD ya. Di sini untuk APD yang sudah didukung adalah yang deteksi helm kerja ya. Nah, untuk yang lain, seperti kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu, dan rompi gitu ya. Itu kalau dibutuhkan, kita bisa custom juga untuk algoritmanya. Jadi, dari Bapak-Ibu kirim beberapa sampel foto ya, beberapa sampel foto ke kami, kemudian kami training. Kenapa? Karena untuk yang selain dari helm kerja ini kan, area itu beda ya, mungkin warnanya atau bentuknya dari situ, makanya belum ada untuk yang sudah jadi ya. Nah, untuk opsi kameranya sendiri, ada kamera seri 7 dan kamera explosion proof yang bisa melakukan seperti ini ya. Jadi, ini dipergunakan untuk ketertiban dari alat pengaman diri di satu area kerja. Terus, untuk area kerja sudah diamankan, untuk orang-orangnya di sini, kamera ini juga bisa melakukan pendeteksi dari beberapa perangkat-perangkat ya, seperti kondisi konektor listrik ya, terus apa ada kebocoran oli, dan lain sebagainya. Kita bisa discuss lebih lanjut, kebutuhannya seperti apa, untuk meneteksi apa. Nah, nanti dari tim kami akan melakukan evaluasi terkait kebutuhannya nanti apa ya, gambarnya seperti apa, itu dikirim dan di-training algoritmanya oleh AI training platform di sini ya. Untuk kameranya sendiri, ini beberapa model yang mendukung untuk melakukan pendeteksian status peranakan. Nah, terus, selain itu, ada juga kamera yang bisa mendeteksi parkir. Nah, ini ada dua model ya. Mode instalasi tinggi, ini kalau kita mau tahu slot parkir saja ya. Slot parkir doang, ini maksimal hingga 40 tempat parkir ya. Tapi nggak ada plat nomernya ya. Nggak bisa melakukan pengenalan plat nomer. Sedangkan kalau mode kedua, mode parkir vertikal di sini, bisa mendukung hingga 4 slot, dan bisa melakukan capture dari plat nomer kendaraan yang lagi parkir. Kemudian, di ruang kontrol ini, di menggunakan aplikasi Higgs Central Professional, seri custom, dan untuk informasi, ini didampilkan di display LED, mungkin slot parkirnya, usaha berapa seperti itu. Terus, ada lagi perhitungan target ya. Jadi, ini ditempatkan di jalan untuk mendeteksi atau menghitung berapa banyak mobil yang, apa, kendaraan yang lewat, sepeda yang lewat, orang yang menyebrang, seperti itu ya. Ini bisa melakukan ini dari kamera seri DC juga. Dan pastinya, untuk manusia ya, ini bisa melakukan ekstraksi atribut seperti yang strukturisasi video tadi, dan untuk kendaraan, warna, dan jenis kendaraan di sini juga bisa di ekstraksi datanya. Kemudian, yang terakhir adalah untuk menambahkan privasi atau mozaik. Nah, ini misalnya untuk ketika dibutuhkan melakukan eksport dari tempat umum, kita misalnya lagi mencari salah satu tersangka kejahatan gitu ya, itu kan mungkin satu atau dua orang saja. Nah, di sini, untuk orang yang tidak diharapkan, itu bisa di mozaik ya, atau di sensor seperti itu, untuk wajahnya, sehingga untuk privasi orang tersebut juga masih bisa terjaga ya. Kemudian, untuk reversenya, untuk melakukan perang hapusan, bisa juga dari NVR ya. Jadi, untuk eksport video, sudah langsung tersensor ya, untuk orang-orang atau obyek yang tidak seharusnya disebar informasinya. Nah, kemudian ada contoh-contoh kasus, ini beberapa proyek yang ada di Indonesia ya, yang sudah menggunakan kamera-kamera dan NVR AI. Di sini, contohnya adalah untuk mendeteksi atau mengelola karyawan ya, banyak yang keluar masuk, terus karyawan tadi ada di mana, seperti itu bisa di-tracking dari sini. kemudian yang kedua ini untuk gedung perkantoran, tracking tamu ya. Terus yang ketiga ini di tempat umum, ya ada perusahaan K, ada ratusan kamera ya, di sini untuk melakukan tracking ya, terus diri-siri orangnya juga di sini. Oke, terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke bisa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.